Baru-baru ini di Medesos kembali viral, tewasnya santri karena penganiayaan seniornya. Banyak kasus kekerasan, bullying, dan pelecehan seksual di pesantren membuat kami orang tua semakin luas-luas untuk memasukkan anak ke pesantren. Jika dalam sebuah pondok ada kejahatannya satu, bukan berarti pondok mengajarkan kejahatan. Atau di antarji ada sekolah, kemudian ada satu yang gak bener, bukan berarti langsung kita anggap sekolahnya itu adalah hitam. Kita perlebar, jika ada satu sekolah, kemudian ini gak bener, bukan berarti semua sekolah. Saya gak percaya dengan sekolah, karena kenyataannya sekolah lembaga pendidikan yang bisa dipercaya, terjantah berusaha, nah ini anda gak punya tempat mendidik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, baru-baru ini di Medesos kembali viral, tewasnya santri karena penganiayaan seniornya. Banyak kasus kekerasan, bullying, dan pelecehan seksual di pesantren membuat kami orang tua semakin was-was untuk memasukkan anak ke pesantren. Kami tahu, pergaulan bebas di luar sangat liar dan kasus-kasus serupa juga bisa terjadi di sekolah umum seperti yang pernah Buya jelaskan. Namun demikian, ketika anak sekolah di luar, setidaknya orang tua bisa mendeteksi secara cepat dan melindungi secara langsung. Tapi, jika di pesantren, akses perlindungan orang tua secara langsung akan terbatas dan sepenuhnya akan berada di tangan pengurus pesantren. Banyak kasus serupa yang terjadi, namun seolah pengurus menutupi kasus tersebut. Kami paham bahwa mungkin pengurus tidak bermaksud membela pelaku oknum, namun lebih pada menyelamatkan nama lembaga pesantren sendiri. Tapi hal tersebut malah jadi bumerang, di mana semakin terkikisnya kepercayaan kepada pengurus dalam menjaga santri di pesantren. Di khawatirkan, atau bahkan hal itulah yang akhirnya membuat orang tua dan masyarakat merasa was-was dan khawatir untuk memasukkan anak-anak ke pesantren. Kami termasuk orang tua yang pro anak-anak masuk pesantren. Dan karena itu juga, kami sangat berharap adanya perbaikan sistem atau evaluasi dari semua elemen yang ada di pesantren untuk kembali bisa menguatkan kepercayaan masyarakat. Atau orang tua bahwa pesantren adalah tempat aman untuk anak-anak bisa belajar dan berlindung diri dari pergaulan bebas di dunia luar. Mohon nasihat untuk kami orang tua santri dan arahannya untuk semua pengurus pondok pesantren dimanapun. Untuk sama-sama melakukan evaluasi dan mengembalikan citra pesantren yang santun dan aman untuk semua orang. Terima kasih bu ya jawabannya. Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ada dua kelompok mungkin. Kalau kita baca dari pertanyaan tersebut yang perlu dicermati. Pertama, kelompok orang tua. Yang kedua, kelompok penyelenggara lembaga pendidikan. Sebagai orang tua, kami sampaikan kepada semua. Hendaknya menjadi seperti orang yang bertanya. Memikirkan keselamatan anak. Dalam segalanya. Dan itu harus terus ditumbuh, suburkan, kerinduan, menyelamatkan anak. Selamat lahir dan batin. Bahkan harus sampai kesadaran yang dalam, selamat dunia dan akhirat. Itu rumus. Yang harus itu sesuatu yang harus ada di dalam diri seorang tua. Baru nanti perangkat-perangkatnya untuk menyelamatkan ini kita sempurnakan sambil berjalan. Tapi orang tua yang cuek, tidak pernah peduli. Ini berbahaya bagi sang anak. Sehingga mungkin seorang tua tidak sadar meletakkan anaknya dalam bahaya. Satu. Kita bahas orang tua. Maka dari itu, wahai para orang tua. Di dalam kita meletakkan anak kita di sebuah tempat. Pertama Anda dengan kejujuran Anda dalam menilai. Yang kedua adalah, pertama kejujuran dalam menilai bukan karena Anda tidak senang dengan sebuah tempat. Lalu sebab kalau sudah tidak cocok, tidak senang, penilainya akan negatif terus. Apapun. Kami tidak membahas tentang pesantren. Sehingga yang pertama dan utama seorang tua itu harus memilih. Kalau kita belajar satu kitab klasik, kitab tradisional, namanya kitab ta'lim, muta'alim. Jadi menempatkan anak kita milih guru itu penting. Tempat tersebut seperti apa? Tempat tersebut seperti apa? Aman atau tidak? Rambu-rambunya kayak apa di dalamnya? Peraturan ditegakkan atau tidak? Anak kita lebih mahal daripada barang dagangan, hei hamba Allah. Ada orang mau dagang saja itu akan survei. Toko yang akan disewa itu aman atau tidak? Kalau ternyata baru naruh barang bangun, barang bahak, barang dagangan, besok dicuri sama orang. Tidak akan mau. Ternyata untuk membuat toko saja survei berkali-kali. Tapi kenapa kita itu nyekolahkan anak hanya browsing di internet? Tidak pernah mencoba tanya kepada orang-orang soleh, orang-orang bijak, orang-orang ngerti, kira-kira kuliah di mana, mondok di mana anak saya? Ini biasanya godaan orang-orang kaya yang sudah gengsi tanya kepada ustadz hanya browsing internet. Lalu dia terkagum-kagum dengan sekolah yang tampak digambar dengan bangunan mekah, tampak program di dalamnya. Maka memilih itu penting. Anda harus memilih. Tentunya pertama adalah yang kita pilih adalah keselamatan anak kita adalah di akhirat. Pendidikannya kayak apa, akhlaknya, dan seterusnya. Kemudian apakah ada rambu-rambu di situ, larangan-larangan yang bakal menyelamatkan anak kita. Kalau ternyata di situ dibebaskan, bagaimana di tempat yang bebas? Anda berharap anak Anda akan selamat, Anda salah meletakkan. Anda bisa, apa sih menjadikan kerusahaan hari ini? Anda harus waspada di tempat tersebut. Jadi orang tua itu milih. Milih tempat anak. Memilih itu kan tidak gampang. Memilih itu tidak gampang. Jadi harus tahu rekomendasi, gurunya, pendidikannya, lingkungannya, dan seterusnya. Inilah yang pertama harus difahami oleh orang tua. Kalaupun seandainya anak kuliah di luar pun, mohon maaf, kosnya di mana? Sebab anaknya lebih murah dari barang dagangannya. Itu sebelum buka toko sudah sovei empat kali. Tapi kos-kosan anaknya sampai sekarang tidak tahu itu sang bapak. Aman atau tidak? Ini kan suatu, mohon maaf ini kepada para orang tua, kami dengan kalimat kasar harapannya Anda sadar. Ini kan kedunguan orang tua. Anaknya ngekos tidak pernah memperhatikan kos-kosannya aman atau tidak. Dan kami tidak mengatakan orang pengen selamat harus dipesantren, oh tidak. Sebab di luar juga ada orang benar dan baik. Kita tidak mengatakan bahwasannya pesantren saja yang bisa mendidik, oh tidak. Hanya ini harus adil, harusnya jujur dengan anak itu. Kita tidak kurang cinta kepada anak. Kalau bertanya kepada anak kita pun bukan bertanya tentang kebaikan, tentang menuju kebaikan, tentang perkembangan kebaikan. Paling tanya sudah lulus atau belum, kapan selesai dan sebagainya. Jadi pada orang tua, hendaknya punya kepekaan seperti yang bertanya. Anakku harus selamat. Baik ini dari sisi orang tua di saat memilih sekolah dan sebagainya. Setelah Anda pilih, Anda yakin tentang akidahnya, tentang idinya, maka itu milik Anda sekolah itu, anak Anda di dalamnya. Maka hidup kita kan bukan hidup, kalau urusan dunia pendidikan bukan sejual beli, kita bukan dagangan. Aku bayar, beri ke pendapat kutub. Anda harus punya andil di dalam berjuang. Membantu menyempurnakan lembaga tersebut dengan apapun yang Anda mampu. Jadi Anda harus merasa memiliki. Merasa memiliki. Kalau ada kekurangannya, yuk kita sempurnakan dan sebagainya. Itu, kalau itu kampus, itu pesantren, sama kasusnya. Jangan sampai kita menjadi orang egois. Pengen dipinterkan anaknya, tapi tidak pernah peduli dengan siapa yang meminterkannya. Jadi kita perlu menumbuhkan kesadaran makna ini. Baik, kita selesai urusan orang tua. Kemudian urusan lembaga pendidikan. Kami tidak bicara tentang pesantren, cuma tadi ditanya pesantren. Pesantren sendiri adalah satu lembaga perkumpulan yang mereka berusaha untuk mendidik. Tentunya mereka tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Karena jaminan itu kan pasti aman, kan begitu. Mereka berusaha. Makanya berbeda-beda ada yang sangat protek demi keamanan dan sebagainya. Keamanan anak. Cuma ini kan manusia banyak, apalagi semakin banyak santri. Bisa saja, seribu santri. 999. Baik semuanya, subhanallah. Kebobolan masuk satu. Ya namanya orang banyak. Padahal sudah diseleksi masuknya dengan seleksi. Namanya hidup di dunia bisa saja masuk. Kemudian ada satu yang membuat sesuatu yang tidak baik. Membuat kesalahan dan sebagainya. Kita harus pandang adil dong. Perhatikan katanya SMA favorit dan sebagainya. Cara pandang itu harus adil semuanya. Nah kemudian di saat mungkin kami tidak mencontohkan pesantren. Karena kini kami pesantren. Mungkin kemudian pihak sekolah itu di saat mereka terlambat menyelesaikan bukan berarti tidak menyelesaikan. Mungkin banyak hal yang akan dibikir. Mungkin ada diskusi panjang, introgasi, segala macam, melihat. Terlibatkan. Cuman kadang orang tua terburu-buru dasar SMA katanya favorit. Ternyata nangani anak saya gak beres-beres. Eh ini ternyata kasusnya bukan itu saja. Mungkin permasalahnya sudah merambah. Jadi perlu dipelan-pelan sampai terselesaikan. Makanya jangan juga gampang menilai lembaga tersebut tidak peduli dengan urusan sepacap ini. Kemudian saya ingin masuk gak bisa. Bukan tidak bisa. Sebab kalau semua masuk akan berantakan. Karena Anda belum terbukti apakah Anda jago dalam menyelesaikan masalah atau tidak. Jangan malah bikin ruwet. Kan begitu. Anda juga jangan sombong. Saya harus jelesaikan. Itu kan anak saya. Ntar dulu. Di sisi lain. Ini seperti itu. Jadi sekolah pun juga kita tidak bisa mungkul rata kalau ada. Kalau ada kejahatan satu bukan berarti. Ada bullying. Ada pembulian di situ. Bukan berarti sekolahnya mengizinkan pembulian. Kita gak boleh seperti itu. Kita harus adil dalam menilai. Kalau tidak nanti akan upaya raku kepada sekolah pertama. Raku kepada pesantren. Raku kepada pendidikan di luar. Akhirnya apa? Ada orang perusahaan home. Oh apa namanya. Home school. Akhirnya itu budaya itu. Sementara home school memang tidak diganggu oleh orang yang di luar. Tapi apa? Dia bisa mengakses internet bermacam-macam. Kerusakan. Macam-macam. Semuanya ada negatifnya. Jadi ayo kita memandang adil. Kalau ada sekolah berantem. Berarti bukan berarti sekolahnya mengizinkan berantem. Adil. Anda sudah memilih sekolah tersebut. Kami tidak bicara pondok dulu deh. Nanti kalau pondok nanti seolah-olah khusus banget. Jadi seperti itu. Anda jangan gampang menilai sebuah kampus misalnya. Ada kampus yang paling keren di Indonesia. Ternyata ada kejahatan di dalamnya. Bukan berarti langsung kita. Kita anggap bahwasannya. Wah kampus ini gak benar. Anda ini adil dalam menilai. Baik. Kemudian. Di saat ingin menyelesaikan masalah. Ini kan pernah terjadi pada zaman. Contoh pada zaman. Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib. Di saat ingin menyelesaikan permasalahan pembunuh Sayyidina Uthman. Kisah panjang. Karena permasalahannya adalah pelik. Jadi kadang sudah ingin diselesaikan. Tapi belum selesai. Jadi ada sebagian orang terburu-buru menilai. Wah sekolah itu gak benar. Pondok itu gak benar. Menilai itu adalah gampang. Tapi menjalankan gak gampang. Jadi pendidik itu lembaga pendidikan itu luar biasa. Problemnya bermacam-macam. Karena problemnya rata-rata dibawa dari rumah. Rata-rata. Jangan mengatakan. Oh anak saya rusak di Pondok. Oh enggak. Anak saya rusak di sekolah. Enggak. Enggak ada sekolah ngajar di kerusakan. Enggak ada. Sekolah apapun. Biasanya rusaknya di luar itu. Bukan di saat sekolah bertemu di rumahnya bebas. Sedangkan orang tuanya tentang media segala macam. Itu rata-rata seperti itu. Ya kadang-kadang seorang tua itu pengennya anak paling benar. Sementara di rumah juga tidak dibantu untuk menjadi baik. Jadi maksud kami. Pertama lembaga. Jangan dipukul rata. Tidak semua lembaga. Tidak semua sekolah. Tidak sepondok. Adalah kalau ada satu Pondok. Misalnya. Jangankan kok satu Pondok. Jika dalam sebuah Pondok ada kejahatannya satu. Bukan berarti Pondok mengajarkan kejahatan. Atau di antarji ada sekolah. Kemudian ada satu yang tidak benar. Bukan berarti langsung kita anggap sekolahnya itu adalah hitam. Kita perlebar. Jika ada satu sekolah. Kemudian ini tidak benar. Bukan berarti semua sekolah. Saya tidak percaya dengan sekolah. Karena kenyataannya sekolah lembaga pendidikan yang bisa dipercaya. Ternyata merusak. Nah ini Anda tidak punya tempat mendidik nanti. Kita punya semangat untuk membangun bangsa bersama-sama. Termasuk Pondok Pesantren. Dan kami selalu ingatkan juga kepada Pondok Pesantren. Harus ada semakin hari harus semakin membuat penyempurnaan lah. Rambu-rambu, undang-undang dan seterusnya itu harus ditegakkan. Kalau di sini namanya manhajiah itu ditegakkan. Biarpun kandang, biarpun ada peraturannya. Tidak semua bisa menegakkan. Dan nanti harus ada tingkatan-tingkatan pelanggaran. Pelanggaran yang merugikan orang seperti mengambil hak orang. Bully itu harus jadikan satu pelanggaran terbesar. Di sebuah Pondok adalah kalau namanya bully orang langsung dikeluarkan. Karena apa? Dia menjadikan orang tidak nyaman. Sah. Nge-bully itu menyakiti orang kok. Di Pondok itu dibikin harus nyaman. Nah kalau sudah ada peraturan seperti itu. Kalau ternyata ada pembulian di tempat tersebut. Kemudian sedikit terlambat. Bukan berarti tidak menangani uang peraturannya saja. Pembuli harus dikeluarkan misalnya. Cuman kadang orang tua ini terburu-buru. Wah tidak menangani. Tidak sebagainya. Padahal di dalam situ para asatidnya sudah tidak tidur siang malam. Nyelesaikan permasalahan. Cuman ada sebagainya orang tua yang memang terburu-buru dia. Berjuang enggak, terburu-buru menilai. Itu orang tua. Apalagi nanti media kadang-kadang. Media ingin menjatuhkan sebuah sekolahan. Menjatuhkan ponton. Tidak tahu maksudnya apa. Kan begitu. Semua tempat belajar sebaik apapun. Sangat mungkin adanya ketidakbaikan di dalamnya. Karena pelaksananya manusia yang bisa bersalah semuanya. Akan tapi samimbo. Semua pelaksana. Pendidikan hendaknya selalu membuat upaya-upaya untuk maksimalkan dalam pendidikan. Itu harus. Biarpun di sana nanti ada orang yang memang membuat satu na'udhu billah misalnya terungkap ketutup bukan pondok. Namanya pondok pesantren. Secara ilmu tidak. Secara akhlak tidak. Ternyata sampai kejadian na'udhu billah. Perendahan kepada wanita-wanita waktu itu. Itu kan biarpun namanya pondok pesantren Anda yang cerdas dong. Itu kan paket label pondok pesantren. Anda harus cerdas. Jangan bilang wah pondok begitu semuanya. Anda tidak adil. Anda tidak adil. Kalau memang itu-itu saja yang salah. Dia bukan kiai, bukan ustad dia ini. Kalaupun seandainya ustad mungkin dikepreset akhlak. Itu salah. Tidak bisa dibenarkan. Sampai kasus na'udhu billah. Sampai beberapa anak gaji di dalamnya sampai mohon maaf katanya. Amil dan seterusnya. Masya Allah. Biarpun-biarpun pakaiannya. Anda biarpun pakai gelar pesantren atau gelar sekolah. Apa di agama lain misalnya. Anda tidak boleh langsung menilai agama tersebut. Anda harus jujur dong. Adil dong. Itu kan orang per orang. Mencari keuntungan di balik nama pesantren yang hebat. Seperti itu. Jadi Anda tidak boleh misalnya ada seorang pakai kopiah putih. Kemudian mencuri. Atau orang pakai baju biksu. Kemudian mencuri. Lalu Anda kata wah biksu jelek semuanya. Ustadz jelek semuanya. Anda tidak bisa menilai. Anda tidak jujur. Anda itu emosi. Anda itu memandang orang dengan pandangan pici. Anda suku Jawa mencuri. Langsung Anda bilang oh dasar suku Jawa. Orang Madura mencuri dasar Madura. Orang Batak mencuri dasar Batak. Anda rusak mental Anda. Mana ada lembaga pendidikan niat untuk merusak. Kalau kekurang di dalam pengaturannya mungkin. Terlalu banyak sesuanya sehingga tidak terpantau. Itu kan ternyata Anda yang memilih. Misalnya di saat 200 sesuanya mudah dipantau. Tapi di saat 2000 waduh. Ternyata ada kejadian Anda santri keluar pondok melompat nyuri di warung sana. Itu bukan pondoknya. Memang semakin banyak sesuanya seperti itu. Jadi mohon semuanya adil. Anda pun tentang pondok pesantren. Kami himpuh. Yang ngurusi pondok pesantren. Hendaknya terus membuat. Meningkatkan kualitas penjagaan terhadap putra putri at sesantri-santrinya. Keamanan akhlaknya dan seterusnya ya. Semuanya pondok pesantren. Jangan hanya pandai mengumpulkan orang. Tapi Anda tidak berpikir bagaimana menjaga mereka. Tapi memang ada pondok pesantren yang memang hanya mengajarkan saja di situ masing-masing. Ya memang model begitu. Jika ada sesuatu ya jangan disalahkan. Pesantren-pesantren tidak mampu. Mereka hanya memfasilitasi. Ada. Kalau dulu. Kalau pesantren diluarkan. Sekolah diluarkan hanya sekolah saja. Sekolah jam 6, jam 7 pagi sampai jam 12 siang dulu. Sembarang sampai 4 sore. Selebihnya urusan diluarkan begitu. Urusannya diluar. Apakah setelah diluar melakukan kejahatan lalu kita salahkan sekolahnya? Kan tidak juga. Nah ini. Kalau ada upaya, mohon maaf misalnya. Ada upaya untuk mengembos atau menjadikan orang trauma dengan pesantren. Semuanya ada upaya-upaya untuk menjadikan orang trauma dengan apa saja. Bukan pesantren saja. Mungkin nanti pendidikan. Mungkin ini. Macem-macem. Cuma Anda harus menjadi orang cerdas. Pondok pesantren. Sekolah secara umum. Diadakan untuk membangun akal mereka. Jiwa mereka. Mental mereka. Akhlak mereka. Termasuk keimanan. Seperti itu. Semuanya. Tinggal hanya saja bermacam-macam. Ada yang ini peraturan tidak ditegakkan. Sehingga banyak yang tidak karu-karuan. Ada yang ketat sekali bermacam-macam. Maka Anda memilih. Cuma kalau Anda mengatakan bahwasannya lembaga pendidikan pesantren menjadi perusahaan Anda berlebihan. Anda salah. Mana ada? Mana ada sekolah yang disitu diajarkan bab mencuri, bab ngebuli, bab ini mana ada? Mana ada pondok yang diajarkan disitu bab ngebuli dan sebagainya? Anda harus adil dong. Makanya kami ingatkan kepada yang main-main di media itu. Anda harus adil. Yang menjadi khawatir kebencian. Karena Anda benci dengan orang Nasroni. Lihat. Di saat ada orang Nasroni. Kalau Anda benci dengan misalnya agama Kristen. Atau agama Buddha. Lihat. Di saat ada orang Buddha melakukan kesalahan. Langsung kesempatan bagi Anda yang Muslim. Mengatakan orang Buddha begini. Anda tidak adil dong. Karena agama Buddha tidak mengajarkan itu. Agama Kristen juga tidak adil begitu. Ini emosi. Apakah setiap misalnya ada pencuri Nasroni langsung katakan dasar agama? Tidak boleh dong. Makanya orang-orang yang di media itu harus jujur dong. Jangan langsung di pesantren begini. Langsung pesantren tidak benar. SMA ini. SMA tidak benar. Agama ini. Agama ini. Agama ini. Hari ini kita gabal mukul rata. Ada orang-orang yang dalam beragama dia kurang tulus. Termasuk pemeluk agama Islam ada. Yang berlebihan ternyata menjadi mewakili tidak mewakili Islam yang baik. Kerjaannya mencaci agama orang lain tidak dibenarkan. Karena Nabi Muhammad melarang kita mencaci agama lain. Agama di luar Islam pun juga ada yang kerjaannya cemaki. Anda jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu. Yang menjadikan sebab persatuan kita terganggu. Ada orang yang tidak senang dengan sebuah kampus. Anda tidak boleh ikut-ikut. Hari ini ada orang yang memang dia adalah awal tidak tahu antipati dengan pesantren. Dia bermasalah. Jangan sampai omongannya kita dengar dong. Kita ada penduk pesantren. Tidak bersih dari kesalahan kok. Ada anak melanggar. Diungkum ada. Dikeluarkan SPT tidak ada kok. Tidak ada. Apakah pondok ini suci tidak ada yang kesalahan. Tidak mungkin dong. Jadi kita ini harus adil dan memandang. Selama ini adalah penyakit. Kebencian. Kalau ada orang Nasroni yang mengesalah. Dasar Nasroni. Dasar Hindu. Dasar Muslim. Anda ini siapa? Kalau memang sudah komunitas-komunitas binatang lain cerita. Anda masih manusia. Jangan biasa seperti itulah. Memukul rata atas sebuah kesalahan adalah kebodohan. Di sana masih ada orang Nasroni yang baik. Ada orang Hindu yang baik. Orang Muslim yang baik. Ada pesantren yang baik. Ada SMA yang baik. Anda jangan bikin orang menjadi antipati dengan satu agama. Antipati dengan satu suku. Antipati dengan lembaga pendidikan. Berarti kebusukan di hati Anda. Kami sampaikan semuanya. Ada upaya meragukan orang dunia pesantren. Waktu kami menyampaikan bahasanya di luar. Bisa saja orang pinter. Hebat. Akan. Tapi kami menyampaikan godaan di luar memang juga besar. Di pesantren. Saat luar panjang-panjangnya anak lari. Pakir sana pakir sini. Di luar mohon maaf anak kita bisa keluar. Tapi bukan berarti di luar tidak bisa baik. Orang bisa baik di mana saja. Tapi menjadi salah kalau di pondok pesantren ada sebuah kesalahan dan sebagainya. Lalu kita jadikan. Wah ini upondok pesantren tidak benar. Katanya pendidik dan sebagainya. Bahkan terjadi pelacaan seksual. Tanyakan apakah itu diizinkan di pondok? Tidak. Sama. Apakah di saat ada polisi mencuri, polisi mengizinkan? Tidak. Apakah tentara? Tidak. Kita harus paham. Apakah sekolah itu di saat ada anak di sekolah terjadi? Hari ini. Di saat sekolah terjadi kejahatan. Lalu kita katakan sekolah hanya mengizinkan kejahatan. Tidak. Khususnya adalah di saat ada leblah Islamnya. Kami sampaikan kepada kaum muslimin. Kalau ada orang di luar Islam, sana memandang Islam dengan pandangan pici. Anda tidak boleh membalas. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita tidak boleh merendahkan. Tidak boleh mencaci. Keyakinan lain. Hal yang tidak boleh. Dan kita juga menemukan kok. Kita bergaul dengan orang-orang beragama berbeda-beda. Mereka baik-baik juga kok. Tidak biasa cacimaki. Yang biasa cacimaki, memprovokasi dan sebagainya memang dasarnya tidak baik. Di agama apapun dia menjadi orang tidak baik. Jadi orang muslim juga tidak baik. Jadi orang nasurandi tidak baik. Jadi suku Jawa tidak baik. Jadi suku Sunda tidak baik. Jadi suku Batak tidak baik. Memang mentalnya. Mental tidak baik dia. Jadi pembantu bohong sama bosnya. Jadi pejabat juga korupsi. Itu sama. Itu pemintalnya dia. Jadi jangan biasa kita lalu dengan adanya misalnya pembulian di pondok pesantin. Lalu kita takut-tak itu orang masuk. Ya tinggal dipilih saja pondoknya yang mana. Kemudian dibantu dan sebagainya. Kalau bahasa nutup-nutupi, oh tidak. Bahkan ada permasalahan di pondok yang keluarga serela diizinkan keluar. Rela di SP3 ibaratnya dikeluarkan. Tapi tolong jangan disebutkan kesalahan anak saya. Agar mentalnya terbangun. Karena dia masalah kesalahan. Masalah pelanggaran syariah misalnya pelecehan seksual. Di hukum dia dikeluarkan dari pondok pesantin. Tapi ada orang mandang kayak tidak dihukum dan sebagainya. Salah. Jadi sepertinya ini kalau ada pertanyaan semacam ini adalah. Kalau ada orang yang gampang menilai orang dengan memukul rata adalah salah di dirinya. Mentalnya. Maka kami himbuk kepada siapapun. Yuk kita melihat apapun sekolah manapun. Kalau ada ketidakbaikannya. Ayo kita benai bersama. Bukan urusan pondok. Ada SMP di samping kita. Ternyata anaknya kok nakal-nakal. Buang SMP kerjaannya berantem terus dan sebagainya. Tidak perlu Anda mencaci dasar SMP. Tidak. Kalau memang Anda punya kemampuan. Ada masuk di dalamnya. Ayo kita beri pendidikan bersama. Itu baru orang hebat. Tapi kalau jangan sekolah. Kalau sekolah berantem tak. Anda ini. Anda bisa mengajar atau kirimah. Jangan bilang jangan sekolah. Ayo kita benai sekolahnya. Baik ini saja yang perlu kami sampaikan. Ayo kita menjadi orang yang adil dalam memandang. Alhamdulillah di Al-Bahjah ada pondok pesantren. Dan kami tidak mengatakan ini yang terbaik. Oh tidak. Kami menemukan di tempat lain pondok-pondok yang subhanallah lebih serius di dalam merekakan akhlak. Cuma kita juga menemukan di sana ada pondok yang teledor usan akhlak. Nah ini bermacam-macam kenapa menjadi seperti itu. Yang jelas. Kalau pondok benar didirikan atas dasar niat baik. Tidak ada pondok. Tidak ada sekolah yang mengajarkan kejahatan. Ngajarkan bullying. Bulli. Ngajarkan pelacaian seksual. Tidak ada. Kalau ada pelanggaran itu adalah masalah kekurang ketatannya. Kekurang disiplinnya. Dari pelaksananya. Tapi tidak pernah. Insya Allah dari sekolah dimanapun. Dari Sabang sampai Moraike. Baik pondok atau sekolah yang mengajarkan kejahatan. Kecuali fakultas pencuri dan perampok dan pembunuh. Itu. Itu saja. Pondok pesantren, perampok, pencuri dan pembunuh. Itu. Itu saja yang mengajarkan. Itu saja. Selain tidak ada mohon. Ayo adil. Anda yang biasa di media. Biasakan dengan adil. Biasakan dengan adil. Rasis. Anda jangan membenci suku lain. Membenci agama lain. Lembaga lain. Anda hilangkan itu semuanya. Tapi kita satu bangsa satu rakyat. Yuk kita saling tolong menolong. Kalau ada kekurangan di sekolah itu yuk kita bantu. Anda punya uang kaya raya. Jangan banyak ngomong. Bantu agar benar bagaimana sekolah itu. Saya tidak bicara pondok saja. Kemudian lain lagi. Cuma kadang subhanallah. Kalau sudah benci. Anda misalnya pelanggaran pembulian di pondok. Atau pelecehan seksual di pondok. Ini sebuah kesalahan. Cuma karena dari awal benci ke pondok. Maka yang diangkat ini. Seolah-olah di tempat lain tidak ada. Atau sebaliknya. Di sebuah sekolah ada pembulian atau pelecehan seksual. Kita hanya mengekspos ini saja. Ini ada kebencian. Jadi seolah-olah akhirnya begini. Yang ada di sini tok. Kejahatan seksual. Di tempat lain tidak ada. Atau pondok saja di luar tidak ada. Sementara di mana-mana. Bisa saja itu terjadi. Kapan? Di saat pendidikan di sekolah. Tidak. Tidak namanya tidak ditingkatkan pengawalan pengontrolannya. Kemudian kedua tidak ada kerjasama dengan orang tua. Ada orang tua hanya nitipkan anaknya di sekolah saja pulang. Tidak perhatikannya. Jadi harapan kami tetap bahwasannya adalah. Jangan biasa Anda berprasangka. Menjustice, menghukumi satu buah kelompok itu karena satu orang dan sebagainya. Ayo adil. Adil itu penting banget. E-media. Yang biasa di media. Youtuber, tiktoker, dan yang lain semuanya. Anda jangan biasa menyebarkan sesuatu. Menjadikan sebab orang benci kepada suku. Benci kepada agama. Ras. Kebencian. Indari itu semuanya. Ayo jadi jurudamai. Jurudamai. Kami menemukan SMA yang baik. Akhlaknya. Kami menemukan kampus yang baik. Akhlaknya. Kami menemukan pondok yang akhlaknya baik. Tapi kita juga menemukan ada pondok yang tredor pendidikan akhlaknya. Ada sekolah yang kerjaannya juga berantem. Tiba-tiba anaknya hubungan sudah ada. Seperti itu. Itu bukan berarti sekolahnya mengizinkan. Laki-laki karena kurang. Ditegakkan rambu-rambu di situ. Mungkin kurang pelaksananya dan seterusnya. Ayo. Semuanya adil dan adil. Insya Allah dengan itu. Kita akan menjadi orang yang paling tidak baik. Selamat di diri kita sebelum orang lain. Semoga Allah menjaga semuanya. Lembaga pendidikan yang ada di negeri ini semakin baik. Tidak hanya pondok pesantren saja. SMP SMA pun. Semua guru-gurunya punya kesadaran yang hebat. Di dalam membina akhlak dan keimanan. Allahuaklam bisawab. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.